Kalian pasti udah pada nyadarkan setup studio di ARCOM yang baru. Nah, pas bikin setup ruangan ini nih guys, kita nyari-nyari produk panjangan yang bagus seperti apa. Speaker waktu itu jadi prioritas utama juga buat nambahin ornamen menarik. Khususnya buat di meja-meja. Akhirnya kita beli tuh speaker merek Edifier. Kamu tau gak? Sama, saya juga awalnya gak tau. Terus pas saya coba, loh kok enak ya? Akhirnya saya suruh si Arby tuh beli produk Edifier lainnya. Dan ini dia nemu headset sama TWS yang gaming banget. Ya ini yang ada di depan saya ini, beberapa produk Edifier. Ada headset gaming Edifier Hecatee G4TE dan Edifier Hecatee G33. Sekilas lihat dari bentuk boxnya sih, ini gaming banget ya. Ada juga TWS-nya nih, Edifier Hecatee GX04 ANC dan Hecatee GT4. Serta gaming earphone Edifier Hecatee GM260. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah 2 produk ini nih guys. Edifier Hecatee GX Gaming Headset dan Edifier Hecatee GX07. Oh iya tonton terus ya guys ya, sampai habis. Karena bakalan ada giveaway-nya 3 buah produk Edifier Hecatee. Let's go! Kita bahas dari headset gamingnya dulu ya. Boxnya kayak gini nih, ada gambaran headsetnya. Terus ada penjelasan keunggulan juga nih, seperti Hi-Res Audio, fitur ENC, dan RGB Light. Di bagian kiri boxnya terdapat penjelasan mengenai penggunaannya. Di sisi sebaliknya tersedia spesifikasi singkatnya. Lalu di bagian belakangnya dikasih tau nih, penjelasan fitur lengkapnya. Suatu kita buka boxnya, kita akan langsung dijumpai Edifier Hecatee-nya nih. Kita lihat kayak gini aja, udah tau ya kalau headset ini keren banget. Lanjut lagi kita dikasih box lainnya yang berisikan kabel USB 2 Type-C, kabel AUX, kabel C2C, dan ada buku panduan penggunaannya. Desain dan headsetnya ini emang keren ya, terkesan dinamis dan gamingnya berasa banget. Apalagi aksen chrome-nya yang menambahkan jadi lebih berkesan premium. Bisa kita lihat juga dari lakukan yang keren gini. Pas RGB light-nya nyala, makin tampak keren lagi nih. Di atasnya ada tulisan Hecatee, lalu ada tulisan GX di bagian chrome-nya. Kalau kamu lihat di bagian kirinya di sini, ada mic-nya yang bisa kita keluarin loh. Keren kan? Namanya headset buat nge-game pasti butuh mic dong. Di bagian bawahnya terdapat port AUX dan juga port Type-C. Lalu di bagian kanan belakangnya terdapat tombol untuk menyalakan serta tombol untuk mengatur RGB light-nya. Di kiri headsetnya juga ada tombol untuk mengaktifkan fitur INC dan juga adanya rotating button untuk volumenya. Dan yang saya suka banget adalah bagian kassen-nya. Yang nyaman banget dipakai dan empuk banget. Berasa kualitas yang baik dari kassen-nya ini nih. Waktu saya coba, wah bikin kaget nih karena suaranya dihasilkan mantep banget guys. Berkat 50mm titanium diaphragm drivers yang bisa menghasilkan suara clear. Beneran, bisa hasilin suara dengan kualitas high-res. Saya tes pake Dolby Atmos Demo aja udah bisa secara presisi titik suara yang dateng. Main game pake headset ini bisa jadi lebih mudah ya buat deteksi musuh yang dateng. Saya coba main game pun nyaman banget dan enak ya buat digunain dalam waktu yang cukup lama. Suara langkah kaki, suara tembakan terdengar jelas dan bikin main game jadi lebih seru. Apalagi desainnya yang gaming banget kayak gini. Miki juga udah mendukung ENC lagi. Jadinya lawan bicara kita bisa denger suara kita dengan lebih jelas serta minim noise. Emang sih desain headset gaming kayak gini bikin naksir? Pengen beli sih Edifier Hecatee GX ini. Dan bahas desain yang menarik ada lagi nih desain yang gak kalah keren yaitu produk Edifier lainnya yaitu Edifier GX07. Ini adalah TWS Gaming yang ada ANC-nya loh. Kalau kita tarik covernya, boxnya keliatan nih keren banget guys. Kalau kita lihat mirip-mirip kayak kotak jam ya dengan adanya tulisan Hecatee di tengahnya. Pas kita buka cuy, keren nih warna kuningnya kayak gini. Detail lukukannya juga ciri khas gaming berasa banget disini. Saya suka sama model TWS-nya yang niat bikinnya kayak begini nih. Disini kita dikasih beberapa peralatan seperti adanya eartips cadangan, kabel charger type C, lalu ada buku panduan penggunaan serta dikasih stiker yang keren. Dan juga dikasih pouch buat nyimpen si TWS-nya ini. Pouch-nya keren juga ya, gini-gini juga. Desain case kayak begini keren banget ya. Mengingatkan saya dengan tipe model Lamborghini atau Bumblebee ya. Yang menariknya sih cara bukanya seperti sayap kayak gini nih. Kita bisa tahu kalau build quality-nya yang baik dari magnetic case-nya. Udah gitu RGB light-nya juga ada buat nambahin nuansa gamingnya menjadi lebih kental nih guys. Pas kita coba, suaranya asik banget. Bass-nya nendang dan juga punya tingkat clarity yang baik. TWS ini bisa menghasilkan suara berkualitas dengan adanya AAC, kodek audio, sehingga pengalaman kita mendengarkan musik bisa lebih enak lagi. Udah gitu TWS ini juga dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancellation, sehingga suara di sekitar bisa diredam. Main game pun masih enak nih dipakainya, suara langkah kaki musuh sekitar bisa kita denger dengan jelas. Dan juga minim delay-nya jadi makin seru main game di Edifier GX07 TWS ini. Kalau kalian lihat dari desainnya sih pasti udah pada suka ya. Headset yang keren ada RGB light-nya, serta hasilnya suaranya juga bagus. Udah gitu TWS-nya juga modal desainnya beda banget dari TWS pada umum kebanyakan. Kayak mobil sport Lamborghini atau Bumblebee, kental banget rasa gaming-nya. Harganya juga kurang lebih 1,5 jutaan untuk Edifier Hecatee GX dan 1,7 jutaan untuk Edifier Hecatee GX07 TWS. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi video ini guys ya untuk belinya. Nah udah pada nungguin kan giveaway-nya? Jadi ada 3 produk giveaway nih dari Edifier. Ada 1 buah Edifier Hecatee G33 dan 2 buah Edifier Hecatee GM260 Gaming Earphone buat 3 orang pemenang. Syarat ikutannya juga gampang guys. Kamu tinggal lihat aja tata cara ikutan giveaway-nya di kolom deskripsi video ini guys. Oke semoga beruntung ya guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax